Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa warga desa Mulyorejo Sunggal Hebo setelah mengetahui jalan umum yang biasa mereka lintasi. Dijual pemerintah Deli Serdang ke pihak swasta PT Latex Indo dengan harga 1,6 miliar lebih. Warga dosen dua desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten dan Serendam Sumatera Utara. Diabokan dengan jalan umum yang dijual pemerintah setempat ke pihak swasta seharga 1,6 miliar rupiah. Ruah jalan persatuan satu yang terletak di area permukiman ini diketahui warga setempat merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ada desa sensus bahwa jalan tersebut akan ditutup oleh PT Latex Indo. Terkait kabar penjualan ruah jalan tersebut, warga sudah memiliki bukti-bukti penjualan. Atas kejadian ini, warga protes karena jalan tersebut merupakan akses jalan ke dusun lain. Jalan persatuan satu itu diketahui telah dijual ke PT Latex Indo atau pabrik penjualan sarung tangan karet yang berada di sekitar lokasi pada bulan April 2023 lalu. Suardi menyebutkan bahwa jalan itu sudah ada sejak sebelum pabrik berdiri dan menjadi jalan alternatif buat warga untuk menuju ke dusun lain. Warga menyesalkan adanya penjualan aset jalan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Kita perjuangkan jalan itu tidak boleh ditutup. Perjuangkan sampai di jalan penghabisan. Apapun yang terjadi. Tahunya jalan itu dijual seperti apa warga Pak? Tahunya itu dijual jawaban dari HRD PT Latex Indo, Saudara Wahyu pada saat bulan puasa menutup jalan tersebut. Mereka berani menutup karena jalan itu sudah milik PT Latex Indo. Kita sudah dibeli-beli dan lengkap. Warga berharap ruah jalan dengan panjang 300 meter dan lebar 4,5 meter tersebut dikembalikan ke desa sebagai jalan umum. Eko Hendriawan melaporkan dari Deli Serdang untuk EFARINA TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.